Intro Untuk tanki CRF ya Ini yang produk dari RV Ini berbahan plastik Daya tampungnya 6,2 liter Bikin ragasnya puas Penampakannya ya Setelah coba saya rakit Bracket-bracketnya Nah ini seperti ini hasilnya Oke sudah selesai kita unboxing Untuk tanki yang karburator Ini sudah dilengkapi dengan Kran bensin Intro Halo guys Jumpa lagi bersama saya Sidik Dari Jogja Holik Motor Jogjakarta Oke kali ini kita akan review Produk dari HRV Khususnya tanki-tanki ya Tapi sebelum kita bahas Jangan lupa subscribe, comment, and like Di Youtube kami ya Supaya kami biar tambah Semangat bikin kontennya Oke dan juga yang mau ikut Ikutan giveaway dari kami Dari Jogja Holik Motor Jakarta Silahkan saja langsung kunjungi Instagram kami ya Di Jogja Holik Motor Jakarta Oke langsung saja ya Kita bahas produk dari HRV Khususnya untuk tanki-tanki drill Nah kali ini kita akan bahas Tanki khusus CRF 150 2018 Untuk tanki CRF ya Ini yang produk dari HRV Ini berbahan plastik CRF injeksi Ya PNP Nah ini Ini lubang untuk injeksinya Berwarna hitam Untuk kapasitas bensinnya sendiri Ini Daya tampungnya 6,2 liter Jadi sangat banyak Dan cukup untuk Bikin trabasnya puas Untuk tankinya sendiri Ini Bisa untuk Motor custom ya Khususnya yang mesin-mesin injeksi Terus untuk PNP Untuk CRF sendiri juga bisa Jadi Buat teman-teman Yang ingin mengganti tanki Yang sudah bocor Ganti saja yang Baru Dengan produk HRV ya Diata muncul juga banyak Ada 2 varian warna Hitam Dan Putih Beratnya sendiri ya Ini tankinya Kisaran 2,5 sampai 3 kilo ya Jadi sangat ringan sekali Ini bisa Mengurangi beban Di motor Khususnya untuk Trabas Supaya lebih ringan Motornya Ganti dengan yang Plastik Tutupnya sendiri Sudah ada bawaan Tutupnya ya Ini ada bawaan Tutupnya Tebal ya Plastiknya Kuat banget ini Presisi juga Untuk Lubang-lubang Bautnya Ini sudah Presisi ya Dan rapi Tutupkan Ke Chasisnya Ke frame-nya Ini sudah ada ya Tinggal pasang saja Untuk kelengkapan yang dari Tengki Injeksi ya Milik HRV ini Sudah mendapatkan bracketnya Bracket untuk injeksinya ya Ini Terus Dudukan Tengki Ke frame-nya Dapat 2 Kanan-kiri Dapat juga Untuk bracket Tengki Yang bagian belakang ya Untuk bawahnya Ini untuk Bracket sampingnya Kanan-kiri juga Nah Gini Jadi Rapi Ini Rapi ini Sangat presisi Oke guys Ini dia Penampakannya ya Setelah Coba saya rakit Bracket-bracketnya Nah ini seperti ini Hasilnya Rapi Dan BCC Penampakannya Setelah dirakit Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Oke guys Seandainya mau dipasang Sebelum dipasang ini kan baru tanknya Nah itu cara bersihnya Tuangkan air dulu ya sampai penuh Supaya kotoran-kotoran plastik Sisa-sisanya itu bisa naik Jadi enggak nyangkut sampai ke injeksinya Nah takutnya nanti injeksinya malah rusak Nah ini sebelum itu dikasih air supaya penuh Supaya kotorannya yang jadi plastik kan ringan Jadi bisa ngambang bisa keluar gitu Dicuci dululah dalamnya Lanjut lagi ya guys Sekarang tank yang warna putih Ini juga tank yang injeksi dengan logo baru ya Logo yang sudah baru dan tutupnya juga sudah baru Tanknya seperti ini Sedangkan yang hitam itu seperti ini Yang lama ini Beda bentuknya Tutup tanknya ya Terus sudah ditambahi dengan ring plastik ya Supaya rapat Untuk bensinnya biar enggak tumpah Nah biar kencang Tebal juga ya yang putih ini Banyak plastik Putih bening transparan Juga sudah dilengkapi dengan bracket ya Sama dengan yang hitam tadi Ini bracket-bracketnya Tutup tanknya juga dapat Sudah dapat bau juga Dari bawaannya HRV Jadi sudah disesuaikan ya Jangan sampai bautnya salah Yang panjang Nanti bisa bikin bocor gitu Kalau kepanjangan bautnya Jadi buat pemasangannya Bracketnya Sangat hati-hati ya Supaya enggak sampai Tembus Ini setelah kita rakit Hasilnya seperti ini ya Nah ini Bracket Framenya Ini bracket Untuk injeksinya Ini juga Tenggi untuk Frame depannya Ya rapi ya Hasilnya Jadi kalau teman-teman Yang mau ganti Tenggi Yang motornya injeksi Bisa juga Untuk custom Dan untuk motor Jangan lupa Tenggi Tadi sudah ya Tenggi CRF injeksi Sekarang kita bahas Yang Tenggi Karbon Karburator Jadi HRV itu Selain body set Kita juga menyediakan Part-partnya ya Seandainya Ada yang pecah Ada yang bocor Kita ada Stocknya Untuk partnya Oke Sudah selesai Kita unboxing Untuk Tenggi Yang Karburator Ini warna hitam Oke ya Jadi ini untuk Tenggi Karburator ini Kita sediakan Untuk yang Meng-custom Ini Tenggi CRF Untuk mesin Karburator Ini sudah Dilengkapi Dengan Kran Bensin Terus Braket Tenggi Dan Disertai Baut Bawaan Braket Tengginya Kanan Kiri Terus Kran Bensin Kran Bensin Serta Baut Nah ini Baut Bautnya Pendek-pendek ya Jadi Supaya Enggak sampai Tembus Tengginya Ini Bautnya Bawanya Pendek-pendek Untuk kapasitasnya Sendiri Untuk Tenggi Custom Ini CRF 2018 Ini Sama ya Dengan Inyeksi Kapasitas 6,2 Liter Ini Dudukan Untuk Karbo Krannya Untuk Dudukan Baut-baut Juga Rapi Untuk Beratnya Sendiri Juga Sama Kisaran 2,5 Sampai 3 Kilo Berat Tengginya Sendiri Misalnya Bahannya Tebel Oke Lanjut Lagi Untuk Yang Tenggi Karburator CRF 150L 2018 Warna Putih Set Setajam Silet Oke Sini Dia Penampakannya Yang Warna Putih Untuk Tenggi Custom Karburator CRF 150L 2018 Dengan Kapasitas Sama 6,2 Liter Serta Dibekali Braket Dan Kran Setelah Baut Bawaannya Untuk Tutup Tengginya Sama Juga Sama Yang Putih Tadi Ini Sudah Ada Bawaan Ring Plastik Supaya Rapat Ini Untuk Lubang Untuk Lubangnya Kran Bensin Dudukan Tenggi Dapat Framenya Serta Yang Belakang Juga Dan Samping Kanan Kiri Jadi Kelebihannya Tenggi Putih Transparan Itu Bisa Lihat Bahan Bakarnya Sisa Berapa Supaya Tenggak Sampai Kehabisan Jadi Bisa Tahu Ya Dan Untuk Tampilan Bias Bisa Tambah Oke Dan Tambah Keren Kayak Punya KTM My Sampai . . . . . . . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat teman-teman yang masih penasaran Boleh tanya-tanya di kolom komentar Atau di Nomor di bawah Silahkan saja langsung hubungi Oke itu saja review kami Saya Sidik dari Jogja Holik Motor Jakarta Terima kasih Terima kasih telah menonton